Gerakan anti penistan agama Islam melaporkan tiga akun tiktok sekaligus ya Dan diantaranya ada Tuan Logika Nah disini teman-teman sekalian yang saya komentari Karena di dalam laporan polisi yang dipuat Itu mereka katakan bahwa kami Gapai Itu mewakili seluruh umat Kristen Ya seluruh umat Kristen untuk melaporkan Tuan Logika Padahal kekristenan tidak pernah punya tujuan Ataupun maksud melaporkan Tuan Logika Nah oleh karenanya silahkan ya dipertimbangkan lagi LP untuk Tuan Logika yang dilaporkan oleh Gapai yang ada di Kota Medan Yang melaporkan di Polda, Sumatera Utara Meninjau kembali surat tersebut Ya secara pribadi Saya sebagai orang Kristen Sekaligus sebagai tokoh agama Kristen Tidak merasa diwakilkan oleh Gapai Saya seorang Kristen Berhak meluruskan bahwa Gapai tidak mewakili seluruh umat Kristen Sekali lagi Gapai tidak mewakili seluruh umat Kristen Kalau Gapai melaporkan si Tuan Logika Silahkan dengan atas nama Gapai Atau dengan umat Islam Jangan bawa-bawa seluruh umat Kristen Nah teman-teman Gapai gerakan anti penistaan agama Islam Melaporkan beberapa akun TikTok Di Polda, Sumatera Utara Salah satu akun yang dilaporkan Yaitu akun si Tuan Logika Nah teman-teman di dalam laporan tersebut Ada kejanggalan Ada kejanggalan mengenai pernyataan Gapai Dengan mengatakan Gapai Mewakili seluruh umat Kristian Supaya kita tidak salah menerjemahkan videonya Yuk simak video ini sampai selesai Supaya saudara dan saya tidak gagal Pahamininlah di video yang berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami atas nama masyarakat Kutin Kota Badan Baru Yang mengatakan laporan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Salam alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Yesuwa hamasyik Salam nama sejahtera Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Untuk kita semua Teman-teman sekalian Pada kesempatan kali ini Saya akan kembali membahas ya Karena tadi saya upload dua kali Itu di-tapedown oleh Youtube ya Di-tapedown oleh Youtube Terkait komentar saya Soal Gapai Gerakan anti penistaan agama Islam Yang sudah Melaporkan Tuhan Logika Dan dua akun lainnya Ke Polda Sumatera Utara Dan teman-teman sekalian Saya komentari Karena di dalamnya Itu mereka Mengatakan Mereka Mewakili seluruh Umat Kristen Nah Tentu saja ini teman-teman sekalian Sangat janggal sekali Karena Tentu saja saya Secara pribadi Dan mungkin teman-teman juga Tidak merasa diwakili Oleh Gapai Jadi maksud saya begini Kalau teman-teman Dari pihak muslim Yang ada di dalam Ormas Gapai Gerakan anti penistaan agama Islam Melaporkan siapapun Silahkan Itu hak anda Itu hak Ormas Itu hak kalian semua Yang tergabung di dalamnya Tetapi Yang menjadi persoalan Kenapa harus Membawa-bawa nama Kristen Karena jelas kami Orang Kristen Telah memaafkan Si logika Ya Atau Tuhan logika Kami sudah memaafkannya Kami tidak lagi menuntut Gitu ya Karena tentu saja Teman-teman sekalian Ya Alkitab mengajarkan kita Tuhan Yesus mengajarkan kita Kau ampunilah Saudar-Nemu Ya maka Bapakmu yang di surga Akan mengampuni kamu Janganlah kamu kalah Terhadap kejahatan Tetapi Kalah-kalah kejahatan Dengan kebaikan Jadi teman-teman sekalian Ketika saya melihat Ya Bahwa Gapin Mengatakan bahwa Kami mewakili Seluruh umat Kristen Untuk melaporkan Tuhan logika Yang kemarin-kemarin itu Membuat sebuah pelanggaran Dengan Menginjak ya Ya Melecekkan Alkitab lah ya Begitu ya Tetapi setelah itu Tuhan logika itu Dia menyadari bahwa Itu sesuatu yang salah Dia meminta maaf Secara terbuka Dengan kerendahan hatinya Kepada seluruh Umat Kristen Yang ada di Republik Indonesia Bahkan pada waktu itu Si Tuhan logika meminta Jika memang pun Ya Teman-teman tetap Tersinggung Dan harus melaporkan saya Silahkan Tapi yang saya minta Tolong Saudara-saudaraku Kristen Memaafkan Saya Jadi teman-teman sekalian Kita maafkan Tuhan logika Lalu kenapa Kemudian Gapai Ya Merasa bahwa Sedang mewakili Seluruh umat Kristen Yang ada di Indonesia ini Tentu ini Sesuatu hal yang sangat keliru Itu sebabnya Saya berkomentar Teman-teman sekalian Saya sebagai seorang Kristen Kedua Saya juga Selaku Toko agama Kristen Ya Saya Punya hak Ya Untuk berkomentar bahwa Saya tidak sependapat Saya tidak setuju Ketika Gapai membawa-bawa Nama ke Kristen Untuk melaporkan Tuhan logika Karena apakah nanti Gapai Kalau sananya Kristen Minta tolong kepada Gapai Mau melaporkan Saya sarankan namanya Ustadz Ahmad Kainama Yang berkata Roh Kudus bersetubur dengan Maria Lahirlah Yesus Kristus Sebagai Apa Yang dijadikan Tuhan oleh orang Kristen Kemudian dia katakan lagi Yesus Kristus Ya Itu menikah Ya Bahkan istri-istrinya Belum tumbuh buat dadanya Oke Ustadz Nandar juga Mengatakan demikian Si Nandar sampai hari ini juga Sama di TikToknya Menghina ke Kristenan Ya Dan berkata Yesus menikah Bahkan Yesus berpoligami Ini penistaan Ya Lalu teman-teman sekalian Ada lagi si Hesti ya Saya tidak tahu siapa namanya itu Ya ini Videonya teman-teman sekalian Silahkan lihat saja Yang juga menghina ke Kristenan Apakah nama-nama demikian Ketika kita minjat tolong ke Gapai Akan melaporkan ke Polda Sumut Ya Kan ini menjadi persoalan Kan ini menjadi persoalan Ya Selama ini teman-teman sekalian Kekristianan sudah diinjak-injak Sudah di Apa namanya Dihina-hina Di media sosial Dicerama-cerama Oknum-oknum Ustadz ya Mereka menghina Ayat-ayat kitab suci Alkitab Apakah kemudian Gapai melaporkan Ada apa Di balik ini Nah ini yang saya maksudkan Teman-teman sekalian Jadi saya berharap Buat teman-teman Yang sependapat dengan saya Bahwa kita tidak diwakili Oleh gerakan Apa namanya Anti penistaan agama Islam Silahkan tulis di kolom komentar Nanti saya akan pin teman-teman sekalian Ya Komentar baik-baik Saya akan pin Supaya teman-teman kita juga Ya Dan pihak kepolisian Bisa melihat ya Dan memperhatikan Komentar-komentar saudara Jadi sangat Kita perlukan Hal ini Jadi teman-teman sekalian Saya percaya bahwa Polisi juga akan kerja Secara profesional Dalam hal ini Jangan hanya karena Sudah dilaporkan Lalu Langsung menangkap begitu Tapi harus diselidiki Ya kita berharap Karena logika Sudah meminta maaf Kepada kekristianan Dan kekristianan Sudah memaafkan Dan tidak ada persoalan Tidak ada masalah Ya kan Tidak ada masalah Nah oleh karenanya Silahkan Ya dipertimbangkan lagi LP Untuk tuan logika Yang dilaporkan oleh Gapai Yang ada di kota Medan Yang melaporkan di Apa Polda Sumatera Utara Meninjau kembali Surat tersebut Ya secara pribadi Saya sebagai orang Kristen Sekaligus sebagai tokoh agama Kristen Tidak merasa Diwakilkan Oleh Gapai Jadi kalau melaporkan Laporkan saja Atas nama Gerakan Anti penistaan Agama Islam Ya Jadi Juga kan kita lihat Tadi bahwa Di Riau Juga Mereka sudah melaporkan Mereka sebagai Masyarakat Muslim Kota Riau Ya Melaporkan Ya Tuhan logika Silahkan No problem Tidak ada Tidak ada persoalan Dengan kami Tapi Tolong Jangan Ya Mencantumkan Ya apalagi Seperti di LP tadi Mewakili Seluruh Umat Kristen Nah teman-teman Saya seorang Kristen Menyatakan secara Tegas Dan tidak Setuju Dengan Laporan tersebut Bahwa Gapai Menyatakan Ia mewakili Umat Kristiani Dengan alasan Yang pertama Jangan bawa-bawa nama Seluruh umat Kristiani Gapai tidak Mewakili Seluruh umat Kristiani Jikalau Gapai Melaporkan Situan logika Silahkan Dengan atas Nama Gapai Atau dengan Atas nama Agama Islam Jadi jangan Bawa-bawa nama Umat Kristiani Itu yang pertama Yang kedua Perlu Gapai Perhatikan Dan pahami Bahwa Situan logika Sudah Meminta maaf Dan sudah Membuat Klarifikasi Terkait dengan Kesalahan Yang dia lakukan Di media sosial Tuan logika Menyadari Kesalahannya Oleh karena Ia menyadari Kesalahannya Ia mengatakan Bertobat Dan berjanji Tidak Melakukan yang lagi Maka orang-orang Kristen Mengampuni Situan logika Sebagaimana Ajaran Yesus Yang diajarkan Kepada kami Harus Mengampuni Orang yang Berbuat Salah Kepada kami Berbeda dengan Si Ratu Entok Ratu Entok Ia membuat Klarifikasi Dan meminta maaf Di media sosial Atas Kelakuannya Terhadap Gambar Yesus Eh Bukannya Rasi Ratu Entok Bertobat Malah Si Ratu Entok Semakin Menjadi-jadi Ia mencari Pemenaran Ia live Bersama Para penghub Jadi Yesus Di media sosial Yaitu Rifa Nora Harim Tonang Ustaz Musumah Dan mereka Menafsirkan Ayat Alkitab Seenak cita Mereka sendiri Lalu Cyber Polda Sumatera Utara Menonton Video tersebut Lalu besoknya Si Ratu Entok Diamankan Sebenarnya Siapa yang Mencuploskan Si Ratu Entok Kedalam penjara Siapa Harusnya mereka Menyadari ini Waktu Si Ratu Entok Itu membuat Klarifikasi Perminta maaf Orang Kristen Memaafkan Bahkan Si pelapor Mau Mencabut Laporan tersebut Tetapi Si Ratu Entok Bukan Semakin Bertobat Malah Semakin Menjadi Jadi Dan mencari Pebenaran Dengan orang-orang Yang menghub Jati Yesus Kristus Di media sosial Lalu Ketika mereka Live Di media Ditik Tuk Polda Sumatera Utara Sedang Memeriksa Dan Menyaksikan Umrohan mereka Terhadap Yesus Kristus Itulah Sebabnya Polda Sumatera Utara Itu Mengamankan Si Ratu Entok Karena apa? Karena Tidak Mau bertobat Karena apa? Karena Semakin Menjadi-jadi Kelakuannya Bukan Semakin Melakukan Kesalahannya Kalau Si Tuhan Logika Dia Meminta Maaf Kepada Seluruh Umat Kristian Atas Kelakuannya Dan Ia Mau bertobat Dan Bukannya Itu Ia Berjanji Bahwa Ia Tidak Melakukannya Lagi Dan Ternyata Si Tuhan Logika Setelah Ia Membuat Klarifikasi Tersebut Ia Semakin Baik Dan Tidak Melakukan Hal Yang Sama Dan Orang Kristian Menghargai Orang Kristian Mengampuni Dia Itu Sebab Orang Kristian Tidak Membuat Laporan Terhadap Si Tuhan Logika Karena Apa Karena Ia Sudah Meminta Maaf Menyadari Dan Bertobat Kemudian Berjanji Untuk Tidak Melakukan Hal Yang Sama Itu Yang Kedua Yang Ketiga Kalau Gapai Mau Cinta Damai Silahkan Laporkan Si Ustaz Abul Soma Dimana Si Ustaz Abul Soma Telah Menghina Salib Dan Mengatakan Di patung Salib Ada Jin Kafir Dan Jin Kafir Yang Ada Di Salib Memanggil Hal 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 Jelas Ini Penghina Terhadap Salib Dan Menista Kata Hal Ustaz Abul Soma Telah Menyamakan Jin Kafir Dengan Kata Hal Hal Dimana Kata Hal Di Dalam Iman Kekrisinan Merupakan Ungkapan Yang Paling Sekral Terhadap Allah Yang Kami Sembah Kata Hal Hal Merupakan Kata Pengangguman Kepada Allah Yang Kami Sembah Tetapi Ustaz Abul Soma Telah Menyamakannya Dengan Jin Kafir Jelas Ini Penistaan Agama Kalau Mau Kapai Cinta Damai Silahkan Buat LP Dan Laporkan Ustaz Abul Soma Di Polda Soma Mengapa Sampai Detik Ini Ustaz Abul Soma Belum Kepada Umat Kristian Bahkan Ia Tidak Merasa Bersalah Terhadap Penghinaannya Kepada Simbol Salib Dan Kata Hal Itu Begitu Sombongnya Orang Itu Yang Ketiga Yang Keempat Ustaz Kainama Ia Selalu Dan Terus Melakukan Serangan Terhadap Alkitab Dan Yesus Ustaz Kainama Ini Pernah Ia Mengatakan Bahwa Istri Istri Yesus Itu Belum Tumbuh Buah Datanya Kata Wow Ini Sungguh Menyedihkan Sudara Ia Menafsirkan Kitab Suci Agama Lain Dengan Seenak Cintat Ada Dolita Yang Terus Menerus Membahas Alkitab Sementara Alkitab Bukan Kitab Suci Tetapi Balau Dan Giat Mereka Mengutak Atik Dan Menafsirkan Kitab Agama Lain Dengan Sengaja Dan Menyimpang Pada Hermeniotika Penafsirah Alkitab Kemudian Ada Yonatan Nandar Ya Nora Aritonan Rifah Bahkan Suma Mereka ini Terus Terus Membahas Bahasa Alkitab Mengutak Atik Katuk Alkitab Dan Mereka Menafsirkan Seenak Citatnya Dengan Serampangan Sudara Dan Yang Kelima Sekali lagi Saya Mengatakan Bahwa Saya Tidak Setuju Dengan LP tersebut Yang Mengatasnamakan Seluruh Umat Kristiani Sebab Karena Gapai Tidak Mewakili Umat Kristiani Untuk Melaporkan Situan Logika Mengapa Situan Logika Sudah Meminta Maaf Dan Membuat Klarifikasi Serta Ia menyadari Kesalahannya Lalu Ia bertopat Dan Kemudian Ia Bercanti Untuk Tidak Melakukan Yang Lagi Maka Kami Umat Kristiani Menghargai Itu Dan Mengampuni Itulah Sebabnya Kami Umat Kristiani Tidak Usah Lagi Buat Laporan Kalau Gapai Bersikuk Untuk Melaporkan Situan Logika Silahkan Dilaporkan Dengan Atas Nama Gapai Jangan Atas Nama Seluruh Umat Kristiani Karena Gapai Tidak Mewakili Seluruh Umat Kristiani Itu Yang Kelima Yang Keenam Mohon Kepada Polda Sumatera Utara Untuk Meninjau Orang Laporan Khususnya Kepada Tuan Logika Mengapa Saya Keras Mengatakan Ini Karena Saya Sudah Menonton Video Si Tuan Logika Video Itu Ada Di Channel nya Sudara Laskar Kristus Dan Ia Sudah Meminta Maaf Permintaan Maaf Yang Dibuat Oleh Si Tuan Logika Adalah Sungguh Sangat Kami Harga Itu Sekali Lagi Mohon Kepada Polda Sumatera Utara Untuk Tidakkan Ditanggapi Laporan Tersebut Dan Meninjau Ulang Oleh Karena Bagaimana Taka Kepada Berapa Sudara Setelah Menyaksikan Videonya Berharap Teman Berkomentar Di kolom Komentar Demikian video Saya Sampai Bertemu Di video Saya Selanjutnya Tuhan Isus Berkati Kita Semua Sya'